Ini adalah wahana belajar membatik yang ada di berita desa Outbound dengan tujuan. Tujuan pertama dari belajar membatik adalah agar anak-anak bisa mengenal dan menghargai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Indonesia. Dengan belajar membatik, kita turut melestarikan budaya bangsa. Tujuan kedua adalah mengembangkan kreativitas anak-anak. Membatik memberi kesempatan untuk berkreasi dengan warna dan pola sesuai imajinasi anak-anak. Anak-anak bisa menciptakan desain unik yang mencerminkan kepribadian dan ide-ide setiap anak. Tujuan ketiga adalah mengatih kesabaran dan ketelitian. Membatik membutuhkan kesabaran karena prosesnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Anak-anak harus teliti saat menggunakan canting untuk membuat pola agar hasilnya rapih dan indah. Tujuan keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Saat setiap anak melihat hasil batik buatan sendiri, anak-anak akan merasa bangga dan lebih percaya diri setiap karya yang anak-anak buat adalah unik dan berharga. Dan itu menunjukkan kemampuan mereka. Tujuan kelima adalah membangun kerjasama dan komunikasi. Karena setiap anak akan bekerja dalam kelompok dan saling membantu satu sama lain, kegiatan ini juga membantu peserta Outbound belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jika Anda tertarik ingin membangun dan mengembangkan bisnis edukasi di daerah Anda, maka segeralah bergabung dengan program kemitraan bisnis wisata dari Pelita Desa Outbound. Informasi selengkapnya silakan akses link di bio atau link di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton!